Intro Ada lagi Kak, ada alasan mereka yang lain Ini dari kata penolong Yang ada di Yohanes 14 ayat 16 Menurut mereka Kata Yunaninya itu adalah Parakletos Nah itu berhubungan dengan Nama Ahmad Yang adalah dari Muhammad Itu ada di satu tulisan Dari Ahmad Didat Kita baca saja Ini ada di buku The Choice Di halaman 59-60 Menurut Ahmad Didat Dalam kitab suci Al-Quran Allah yang maha kuasa menempatkan Nama Ahmad yang merupakan Nama lain dari Muhammad Dalam mulut Yesus Nama yang paling umum diterima oleh Umat Kristen adalah penghibur Kemudian ada juga tulisan dari Sheikh Abdurrahim Green Nah dia bilang begini Kak Jadi kata-kata aslinya Dalam bahasa Yunani adalah Parakletos Lalu kata ini diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Menjadi penolong Ada perbedaan pendapat Tentang apakah makna sebenarnya Dari kata ini Tetapi beberapa serjana Kristen Mengatakan bahwa kata itu Dalam bahasa Aramik Berarti Ahmad Ahmad sebuah julukan Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Di dalam Al-Quran Dan sebenarnya Kata Ahmad Dalam bahasa Aramik Berarti penolong Atau sama dengan Bahasa Yunani Parakletos Ya terus bagaimana mereka Meloncat dari penolong Itu kepada Ahmad Begini mereka beranggapan bahwa Parakletos itu Bisa juga dibaca Atau bahkan sebenarnya Adalah Periklitos Yang artinya Yang terpuji Parakletos Periklitos Yang artinya terpuji Dan itu Mengacu pada Muhammad Dan menurut mereka kan Periklitos itu Sengaja Sengaja diubah Menjadi Parakletos Jadi aslinya Periklitos Periklitos Yang artinya Terpuji Berhubungan dengan Muhammad Yang terpuji Terus sengaja diubah Menjadi Parakletos Sengaja diubah Ini kita tanya Siapa yang mengubah Kapan diubah Ya Karena Kalau kita mengacu Kepada Alkitab Asli kita Ya Dan juga Manuskrip 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 Yang paling tua Tidak pernah muncul Kata Periklitos Di dalam ayat itu Ya Semuanya adalah Parakletos Ya Parakletos Nah Kita punya manuskrip Manuskrip tua Itu masih ada Dalam bentuk Kodeks-kodeks Ada Kodeks Vaticanus Karena ada di Vatican Ada Kodeks Alexandrinus Kodeks Aleppo Kodeks Sinetikus Karena ditemukan Di sini Nah itu Kodeks itu adalah Manuskrip-manuskrip Salinan-salinan Alkitab yang sangat tua Dan Kodeks Alexandrinus Itu Di abad yang kelima Itu kira-kira Tahun 400 Sampai 440 Ya Itu sekarang Ada di Museum Inggris Nah Coba Saudara melihat Ini ya Ini Adalah Teks Yunani Dari manuskrip Kodeks Sinetikus Dan Ini Ada Teks asli Yohanes 14 S16 Saudara lihat Yang saya kasih Anapanah itu ya Itu Tertulis Di sana Parakletos Bukan Periklitos Ya Jadi kalau dibilang Kita sengaja Mengubah Dari Parakletos Ke Periklitos Ke Parakletos Mereka punya dokumen Apa Tunjukkan Manuskrip Yang lebih tua Dari kodeks-kodeks Ini Yang membuktikan Bahwa Memang aslinya Periklitos Tidak ada Semua manuskrip Yang paling tua Yang kita punya Sekarang Itu semuanya Tertulis Parakletos Dan bukan Periklitos Ya Jadi bagaimana Pak Parakletos Yang disebut Periklitos Memang seperti itu Atau Menganggap Parakletos Itu ada hubungan Dengan Atau bisa dibaca Periklitos Itu Sebenarnya Ini Ini sebuah Pemahaman Yang fatal Mungkin Mereka Merasa Bahwa Kata Parakletos Bisa dibaca Periklitos Atau Periklitos Bisa dibaca Parakletos Mungkin Mereka Lupa Bahwa ini Perjanjian baru Ditulis dalam Bahasa Yunani Lain dengan Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Itu memang Ditulis dalam Mereka adalah Satu rumpun bahasa Namanya Rumpun bahasa Semitik Ciri dari Rumpun bahasa Semitik Itu adalah Biasanya Yang ditulis itu Cuma huruf Mati Huruf hidup Tidak ditulis Yang tertulis Hanya huruf Mati Waktu baca Ada Huruf hidup Makanya Nama Tuhan Itu Di dalam Perjanjian lama Ditulis Cuma Y-H-W-H Tapi Kalau baca Yahweh atau Yehua Yehua Atau Yehova Nah Itu Problemnya Tapi Aslinya Itu cuma Y-H-W-H Y-H-W-H Untuk Membacanya Tinggal Suplai Huruf hidupnya Itu Bahasa Ibrani Begitu Karena Satu rumpun Dengan Arab Bisa jadi Begitu juga Ya Makanya Kalau Ditulis Tertulis hanya Huruf Mati Ya Memungkinkan Banyak Bacaan Ya Ayo Kalau huruf hidupnya C-W-K Bacanya apa? C-W-K Cowok 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 C-W-K Ya Bisa cewek Bisa cowok Tergantung Yang disuplai huruf Hidupnya apa Tertulis hanya C-W-K Makanya Y-H-W-H Itu suplainya apa? Jadi Yahawahka Yehuahka Yehuahka Memungkinkan Nah Maka Kalau Dilihat Kalau modelnya Seperti itu Maka Huruf matinya Ada P-R-K-R-T-S Tinggal suplai Huruf hidup Maka bisa baca Parakletos Bisa baca Perikletos Itu Kalau bahasa Ibrani Masalahnya Ini teks Yohanes 14 Ini perjanjian baru Berbahasa Yunani Bahasa Yunani Tidak ada model Seperti itu Bahasa Yunani Itu Apa yang mau dibaca Ditulis lengkap Seperti itu Jadi Adalah Konyol Kalau mereka Mau mengatakan Bahwa Parakletos Bisa dibaca Perikletos Atau Perikletos Bisa dibaca Parikletos Makanya Orang Kristen Merekayasa Menghapus Perikletos Dan mengganti Dengan Parikletos Tidak Tidak ada Rumus Bahasa Yunani Seperti itu Bahasa Ibrani Bisa Jadi Salah juga Kalau dibilang Dihubungkan Empirikletos Tekstnya Parakletos Tekstnya Parakletos Tadi sudah Saya tunjukkan Dari manuskrip Yang tua itu Ini ada lagi Argumentasi yang lain Nah menurut mereka Yohanes Yang dimaksudkan Menurut mereka Yang Yohanes Maksudkan Dengan roh Dalam tulisan-tulisannya Itu Bukanlah menunjuk pada Sungguh-sungguh roh Melainkan Nabi Dasarnya Dasarnya apa Dasarnya dari Satu Yohanes Empat Ad satu Coba kita baca Ya Saudara-saudaraku Yang kekasih Janganlah Percaya akan Setiap roh Tetapi Ujilah roh-roh itu Apakah mereka Berasal dari Allah Sebab banyak Nabi-nabi palsu Yang telah muncul Dan pergi Keseluruh dunia Nah kalau dalam Ayat ini Roh sama dengan Nabi Jadi Di Yohanes 16 Dan 13 Tadi Yesus menjanjikan Datangnya roh kebenaran Maka itu berarti Dia menjanjikan Datangnya seorang Nabi Itu cara Penafsiran yang keliru Kalau di Satu ayat Satu kata Berarti ini Tidak bisa diartikan Bahwa di seluruh Ayat yang muncul Kata itu Harus diartikan sama Kalau di Satu Yohanes Nah Roh itu Dianggap Merujuk kepada Nabi Tidak boleh Berarti bahwa Setiap kali Kata roh Muncul di seluruh Alkitab Di bagian mana Saja Nabi Semua jadi Jadi Nabi Itu cara Memahami Alkitab Yang salah Disitu artinya Nabi Atau artinya Guru Tapi di tempat Yang lain Tidak harus berarti Begitu Nah Mengapa Sampai di Satu Yohanes Tadi itu Kalau dikatakan Nabi Itu bukan karena Roh itu Betul-betul berarti Nabi Tapi karena Nabi-Nabi Palsu itu kan Biasa Mengatakan bahwa Mereka dapat Ilham dari roh Ya Makanya dianggap Roh-roh Ya Jadi tidak bisa Diartikan seperti itu Nah Jadi Lemah sekali itu Argumentasi mereka Kalau hanya Seperti itu Masih ada lagi Ada Kak Ya Nah kita sudah bahas Argumen mereka Dan yang tadi Argumen-argumennya itu kan Digugurkan Tadi Kakak Digugurkan Sudah membahas Detailnya Tetapi mungkin Ada dasar Yang mungkin Lebih kuat Untuk menunjukkan Bahwa Bukan Muhammad Yang dijanjikan Di Yohanes tadi Selain Ya Ya Mereka kan bilang Itu Muhammad Ya Diberikan dasarnya Kita sudah Tunjukkan bahwa Dasarnya itu rapuh Ya Tapi sekarang Kita mau lihat Apakah memang Adakah Hal-hal Yang Menunjukkan Bahwa Menafsirkan Di sana Menjadi Muhammad Menjadi sesuatu Yang tidak mungkin Nah Coba lihat Baca lagi Yohanes 14 Ayat 16 Aku akan Minta kepada Bapak Dan ia akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang lain Nah Disitu Dikatakan Seorang Penolong Yang lain Ini yang Tadi kita sudah Omong Bahasa Yunaninya Untuk kata Penolong itu Parakletos Nah Kata ini Lima kali Muncul dalam Perjanjian baru Parakletos ini Dalam Kata Bahasa Yunani ini Muncul Lima kali Pertama Kali Itu Muncul di Satu Yohanes 2 Ayat 1 Dan itu Diterjemahkan Dalam Alkitab Indonesia Menjadi pengentara Menjadi pengentara Itu di Satu Yohanes 2 Ayat 1 Itu juga Dari bahasa Yunani Parakletos Lalu Sisanya Itu di Yohanes Pasal 14 Tadi Dan juga Yohanes Pasal 16 Tadi Itu Diterjemahkan Penolong Atau Penghibur Tapi Disini Kata Parakletos Itu artinya Apa Parakletos Itu artinya Orang yang dipanggil Untuk Mendampingi Ya Itu biasanya Ini istilah hukum Jadi misalnya Saya dapat kasus Mau dapat kasus Mau disidang Maka saya memanggil Tres Datang mendampingi saya Untuk Menolong saya Untuk Membela saya Maka Tres adalah Parakletos Bagi saya Jadi ini Semacam Pendampingan Hukum Makanya Ya dalam Istilah hukum Semacam Pengacara Gitu Ya Pengacara Nah Atau juga Pembela Tapi Dia bukan Hanya Parakletos Tapi Diterjemahkan Apa tadi Dibilang Seorang Penolong Yang lain Penolong Yang lain Seorang Parakletos Yang lain Kalau ini Disebut Gelas Yang lain Artinya Sebelumnya Ada gelas Satu Ada gelas Disitu baru Disebut gelas Yang lain Nah Kalau Lip ini Dibilang Parakletos Yang lain Artinya Harus ada Satu Parakletos Lebih dulu Siapa Parakletos Yang lebih dulu Yesus Itu yang tadi Saya bilang Di Satu Yonus 2 Satu itu Kita mempunyai Pengantara Pada Bapak Bahasa Yunaninya Kita mempunyai Parakletos Pada Bapak Berarti Yesus Di Parakletos Sekarang Yesus Menyanyikan Yesus sendiri Yang menyanyikan Aku akan Mengirimkan Kepadamu Parakletos Yang lain Nah Kata yang lain Ini juga Di dalam Bahasa Yunani Ada 2 kata Yang sama-sama Berarti yang lain Kata yang pertama Itu adalah Alos Alos itu Menunjuk pada Yang lain Dari jenis yang sama Tapi kata yang kedua Itu adalah Heteros Heteros itu Yang lain Tapi dari jenis yang berbeda Ngerti nih Ya Saudara lihat ini ya Ini ada satu Botol Kaleng Coca-Cola Ya Ini adalah satu Kaleng Coca-Cola Tapi lalu muncul lagi Kaleng yang lain Di sebelah Kaleng yang pertama Tapi Sama-sama Coca-Cola Jadi Kaleng yang sebelah Kanan ini Adalah Kaleng yang lain Dari kaleng yang kiri Tapi kaleng kiri kanan Jenisnya sama Coca-Cola Kalau yang lain Tapi jenisnya sama Itu disebut Alos Tapi kalau misalnya Di sini adalah Kaleng Coca-Cola Lalu ada yang lain Di sampingnya Tapi yang di sampingnya Ini adalah Kaleng Atau botol Good Day Ini sudah Jenisnya beda Yang lain Tapi jenisnya beda Satu Coca-Cola Ini Good Day Maka Yang lain Tapi jenis Berbeda Itu Heteros Ya Jadi Yesus Bilang Aku akan memberikan Parakletos Yang lain Siapa Parakletos pertama Yesus Yang dia janjikan ini Parakletos Yesus juga Tapi Hanya Nabi Hakikatnya manusia Nah Kalau begitu Tak mungkin Yang Yesus Maksudkan Di sini Muhammad Karena jenisnya Berbeda Tapi kalau Roh Kudus Cocok Karena Ingat bahwa Kita percaya Roh Kudus Juga adalah Allah Jadi itu Jelas Bahwa Dari Kata Yunani Yang dipakai Tidak memungkinkan Itu Muhammad Juga sekarang Lihat lagi Ayat yang Ke Ayat yang tadi Yohan 14 Ayat 16 Kembali baca Coba Aku akan Minta kepada Bapak Dan ia akan Memberikan kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya Ia menyertai Kamu Selama Lama Dia menyertai Kamu Selama Lamanya Apa artinya Selama Sampai Selama Sampai Akhir Tidak boleh berhenti Ya Oke Kapan Yesus janjikan ini Dia janjikan ini Selama Dia masih ada di dunia Kan Nah Terus Dia bilang Akan Datang Roh Kudus Yang akan Menyertai Kalau kita Artikan itu Roh Kudus Maka Memang Pas Karena Setelah Yesus Mati Dan bangkit Naik ke surga Lalu Datang Lalu Kudus Cepat Dari yang Yesus katakan Cepat Dan setelah itu Menyertai selama-lamanya Tapi Kalau itu Muhammad Muhammad Lahir Tahun 570 Kalau itu Muhammad Maka Dari Janji Yesus Ini Yesus Janji Pada siapa Murid-murid Roh Kudus Akan Menyertai Murid-murid Kalau itu Muhammad Muhammad Baru datang 500 tahun Kemudian 570 Murid-murid Masih ada Mati semua Berarti murid-murid Tidak pernah Mengalami Penyertaan Dari Penolong yang Dijanjikan Ini Maka Menjadi Aneh Maka Janji Yesus Menjadi Mubasir Terus Ini kan selama-lamanya Berarti tidak Stop ya Sedangkan Muhammad Mati Tahun 632 Terus Siapa Yang menyertai Kita sekarang Muhammad Sudah mati Siapa Yang menyertai Umat Islam Juga Sekarang Muhammad Sudah mati Jadi Kalau itu Muhammad Maka itu Hanya menyertai Dari tahun 570 Sampai 632 Dan selesai Padahal Menurut ayat ini Menyertai Selama-lamanya Kalau itu Adalah Roh Kudus Masuk akal Karena Kita percaya Bahwa Roh Kudus Adalah Allah Yang namanya Allah kan Selama-lamanya Dan Allah Menyertai kita Selama-lamanya Sesuatu yang Masyarakat Jadi itu Mustahil Kalau diartikan Sebagai Muhammad Lihat lagi Ayat 18 Dari Yonis Parakletos Yang lain itu Kalau janji ini Baru digenapi Saat Muhammad Lahir Itu berarti Bahwa Yesus Membiarkan Murid-muridnya Jadi yatim Piatu 5 abad Ya Padahal Padahal Dia bilang Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai yatim Piatu Aku datang Kembali Kalau Roh Kudus Cocok Karena Begitu Yesus Naik ke surga Roh Kudus Datang Berapa hari Kemudian 10 hari Kemudian Datang Jadi dia Datang Kembali Tidak Menunggu Lama Kalau Muhammad Tunggu Sampai 500 Tahun Orang Kristen sudah Mati Begitu Banyak Yang Menyertai Tidak Datang Berarti Yesus Kalau itu Muhammad Maka Yesus Menjanjikan Yesus Membiarkan Para pengikutnya Menjadi Yatin Piatu 500 Tahun Tidak Ya Juga Ada kata-kata Aku datang Kembali Padamu Kalau Muhammad Tidak Mempunyai Kesatuan Hakikat Dengan Yesus Mengapa Aku Datang Kembali Jadi Apa Dasarnya Menafsirkan Bahwa Yesus Datang Kembali Dalam Wujud Muhammad Kalau Rauh Kudus Ya Karena Saya Hakikat Tapi Kalau Muhammad Urusannya Apa Sampai Yesus Harus Mengatakan Bahwa Dia Datang Kembali Melalui Kehadiran Muhammad Ya Oke Satu Lagi Yanis 16 13 Tetapi Apabila Ia datang Yaitu Roh Kebenaran Ia akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia tidak Akan Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Dia Akan Memberitakan Padamu Hal-hal Yang Akan Datang Kalau Artikan Rauh Kudus Para Rasul Para penulis Kitab Suci Menulis Kitab Suci Sehingga kita Mengetahui Kebenaran Yang Akan Datang Kalau Itu Muhammad Kebenaran Akan Datang Seperti Apa Yang Telah Dia Berikan Jadi Dari Semua Ini Jelas Bahwa Teks Itu Kalau Diartikan Yesus Menjanjikan Datangnya Muhammad Itu Teks Yang Terlalu Dipaksakan Gini Di Dalam Hermenetics Hermenetics Itu Ilmu Tafsir Alkitab Ada Dua Istilah Yang Mirip Exegesis Dan Eisegesis Ex Itu Keluar Kalau Saya Melakukan Exegesis Berarti Saya Pelajari Teks Ini Apa Makna Teks Ini Dilihat Dari Konteks Dilihat Dari Bahasanya Oh Berarti Kebenarannya Begini Saya Tarik Keluar Kebenaran Itu Menjadi Sebuah Paham Itu Exegesis Tapi Kalau Eisegesis Saya Sudah Punya Paham Duluan Kira-kira Paham Ini Ayat Mana Dibukalah Ayat Alkitab Kira-kira Dapat Mana Yang Cocok Begitu Dapat Yang Sebenarnya Tidak Cocok Tapi Bisa Dicocok Cocokkan Nah Lalu Dipaksakan Masuk Supaya Uin Ayat Pendukung Nah Itu Namanya Eisegesis Nah Mereka Sudah Punya Paham Bahwa Muhammad Dinubuatkan Di Alkitab Nah Maka Sekarang Mari Kita Cari Ayat Ayat Mana Yang Kira-kira Bisa Diartikan Bahwa Itu Bicara Muhammad Maka Mulailah Mereka Cari Banyak Ayat Nanti Kalau ada Kesempatan Kita Bahas Lagi Ayat Ayat Yang Lain Yang Mereka Pakai Tapi Begitu Cari-cari Dapat Ini Aku Akan Mengirimkan Penolong Yang Lain Lalu Di Utak Atik Sini 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 Nah Ini Muhammad Kita Tidak Menghina Muhammad Kita Menghargai Muhammad Sebagai Nabi Mereka Tapi Persoalan Bukan pada Muhammad Persoalannya Pada Mereka Ini Yang Memaksakan Muhammad Masuk Ke Alkitab Itu Persoalannya Jadi Adalah Keliru Adalah Suatu Sebuah Eisegesis Untuk Menafsirkan Ayat-ayat Kata-kata Yesus Ini Sebagai Janji Datangnya Muhammad Ya Oke Jelas Jelas Ada pertanyaan Sudah Tidak ada ya Oke Baik Mungkin Kesimpulan Terakhir Tentang Yohanes 14 dan 16 Yohanes 14 dan 16 Yesus Menjanjikan Datangnya Roh Kudus Seperti Yang Sudah Dipercaya Oleh Kekristenan Dan Karena Kita Pegang Teguh Itu Tidak Usah Dipengaruhi Dengan Pandangan Pandangan Atau Anggapan Dari Orang Agama Lain Yang Menafsirkan Alkitab Kita Secara Tidak Bertanggung Jawab Ya Itu Saja Oke Demikian Program Kita Hari Ini Biarlah Apa Yang Sudah Kita Bahas Bersama Ini Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Semua Boleh Menambah Wawasan Kita Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Shalom 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 Terima kasih.